Wey, halo semua balik lagi di Shani Channel Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton Hmm, udah lama sekali saya tidak upload video ya Mohon maaf ya, karena saya siap-siap menyambut bulan Ramadan Dan juga menyambut kebahagiaan kita semua Aduh, apalah Nah, jadi sesuai judul pada video kali ini Kita akan mencoba mengeksperimenkan Juga menyelamatkan Trevor Dan juga melihat jasad Trevor Saat sudah terbakar oleh terkena minyak bensin Yang ditembak oleh Franklin atau Michael di misi terakhir Pasti lu tahu lah apa maksud dari omongan gue Karena pasti sudah tahu lah kalau Trevor itu bisa dibunoi Karena nanti kita mempunyai banyak pilihan Mau bunoi Trevor, Michael, atau menyelamatkan mereka berdua Kita skip aja cutscene-nya Intinya disini seperti yang kalian lihat di kanan bawah Kita disuruh pilih untuk membunoi Trevor, Michael, atau menyelamatkan mereka berdua Nah, mungkin lu ada yang bilang gini Ya, gampang kalau lu pengen menyelamatin Trevor Ya, lu tinggal pilih option B atau C Ya, saya tahu Cuma teman-teman disini yang request itu Bang, coba selamatkan Trevor Apakah kita masih bisa memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Trevor Di saat kita memilih option yang A, bang? Anggaplah gue sekarang disini Memilih kill Trevor gitu kan Semisal si Franklin ini yang lagi nelpon ini Berubah pikiran gitu Aduh, gue PA banget nih Gue malah ngebunoi Trevor Gue pengen ngebunoi Trevor Kira-kira bisa nggak kan? Kayak gitu ya Ya, langsung aja kita on the way ya Kita naik mobil aja ya Kalau naik motor kan gampang jatuh soalnya Nah, disini kita akan on the way Untuk langsung membunoi Trevor dengan menelepon Trevor Nah, disini gue juga memakai bantuan Menyo tentunya nantinya Untuk membantu kita dalam eksperimen kali ini Dan investigasi kali ini Begitu ya mbak ya Paham nggak lo mbak? Ntar gue lagi bayarin di home Oh ya, dia lagi bayarin di home Supaya kita bisa mengupload video ini By the way, gue lagi ngabuburit juga nih Hari Senin, eh hari Minggu Jam 14, jam 16 maksudnya Kok si Franklin nggak nelfon Michael si Franklin? Nah, nggak nelfon no Oke, sip Oke, nggak penting ya Omongannya ya Nggak ngerti gue juga Gue bahasa Inggris Oke, kita langsung aja pergi ke Trevor Nah, disini bang Kita akan bertemu dengan Trevor Kita akan coba Teleport aja langsung Memakai bantuan Menyo Oke, nah disini adalah saat Dimana si Franklin memilih Untuk membunoi Trevor Anggeplah kita itu Berubah pikiran Wah, gue masih punya kesempatan nggak ya Nyelamatin si Trevor Gitu kan Kita sebagai pemain Kita akan coba Memakai bantuan dari Menyo ini Temen-temen ya Temen-temen Hmm, kan Kasian sebenernya gue tuh Nggak suka pilihan ini Trevor tuh nggak layak Dibunoi gitu loh Ya lu Kalau main GTA V Pasti tau lah Oke, kita skip aja lah Kita nggak usah bahas Segala macam itu Kita langsung saja Mencoba untuk membunoi Si Trevor Oke, sekarang gue akan Slow motion-in Oke, sebelum kita Menyelamakan si Trevor Mungkin dari lu bertanya Bang Ini kan si Franklin ya bang ya Ini kan si Franklin bang Dan ini Trevor Untuk nyelamatinnya Lu tahan aja bang Dia kesini bang Kayak gimana bang Lu tahan Lu rebut mobilnya Jawaban gue nggak bisa Mau gue taruh sini pun Trevor sesuai sama script Tetap berada disini Tetap kekeh Akan pergi menjauh kesana Oke, ini pasti bocil-bocil Kayak Ya itu script Ngapain Nggak usah buat video ini Ya nggak gitu Karena ada banyak Possibilities Kemungkinan-kemungkinan Yang akan kita temuin disini ya Disini kita akan Mungkin disini Lu bilang bang Coba bang Delete mobilnya Kalau kita delete Itu nanti Scriptnya ya begitu aja Rusak Ya, Trevornya hilang Semuanya hilang Dan Franklin Cuma diem doang begini Jadi kayak gitu ya Jadi kita nggak usah Coba untuk delete ini Karena nanti yang ada Akan membuang-buang waktu Oke, sekarang lu mungkin bertanya Coba lu ikutin si Trevor ini Pakai Ininya Franklin Pakai apa namanya? Keahliannya Franklin Lu ikutin Mau apa-apa pun Ini Trevor ini Bakal lebih cepet Daripada si Franklin Kecuali kita Akalin pakai menu ini Sebagai contoh Kayak gimana bang? Nih, gue kasih contoh ya Nih, gue akan balikin waktunya Seperti semula Oke, kita pakai Special ability-nya si Franklin ya Disini gue akan coba Bom deh Bom mobilnya Trevor Bom mobil Trevor pun Itu invincibility dia Invincible Jadi apa kebal Istilah kata Gue pun tembakin Trevor Juga kebal Karena memang Trevor ini Sudah sesuai dengan script Lantas Bagaimana cara Menyelamatkan si Trevor Gitu kan Nih, ini gue udah memakai Special ability Dan gue memakai nose Nih, kalau lu gak percaya nih Lu liat ya Gue memakai nose Tambahan dari menyok Tuh Boom Lu liat kan Otomatis kenceng kan Nah, seperti itu bro Bro Oke Nah, disini Gue memakai special ability Yang slow motion-nya si Franklin itu Itu Sangat membantu sekali Kita semua Oke, kita sekarang berada Disampingnya Trevor Kita coba lempar bom Kita tempel aja bom disini Oh, sayang sekali Bomnya itu kalah Cepet sama Mobilnya Trevor Oh, nah udah ketempel bom ya Kita tempel Make sure Berapa kali ya Nah, dua Tiga aja kali ya Karena kan Nabi gue kan sukanya Yang ganjil-ganjil ya mbak ya Oke, kita pasang empat deh Gak jadi yang ganjil Nah, oke Anggeplah kita ledakin ya Kita ledakin Bismillahirrahmanirrahim Boom Tuh Sesuai script Sesuai script mobilnya Invincibility Tuh Oke, sekarang bang Coba bang Tembakin Trevor-nya bang Oke, kita sekarang tembakin Trevor-nya Kita tembakin Trevor-nya Tandulu Cut, 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 cut Tandulu Pelurunya aja kalah cepat gitu loh Ini, kelihatan gak ada rohnya Tuh Ente lihat semua darahnya Tuh Tuh Cut, 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 cut Ada bunyinya Iya, bunyinya kan Kayak begitu kan, cut, cut Jadi percuma kita Mau ngapa-ngapa yang Trevor juga Ampe budek juga percuma tuh Ini lo lihat tuh darahnya Ini gue ilangin deh Special ability-nya nih Ntar biar gue tembakin dah Aduh, dia pergi ke sini coy Ntar ya Nah, at least kita deket lah sini Ini emang ngebut banget dia tuh Heran gue Oke Intinya gak bisa ya kawan-kawan ya Nih Tuh, cut, cut, cut Tandulu deh Aduh, kurang kenceng apa lagi Ini gue ngebut banget tuh Ampe ngepot kesini Nah, ntar ada lagi nih Pendekar pembalap di game Bilang lu nyetirnya cacat banget bro Ya gimana gak cacat Sekenceng ini bro Tuh, yang ada sama toy Franklin Carlos Disroy Itulah saking ngecengnya gitu loh Itu berlaku sama video gue Yang Need for Speed Most Wanted itu Gue kan pake speed glitch ya Pake glitch speed, mbak Nah, gue pake ngebut-ngebut disini kan Gue nyetirnya wajar dong Nabrak-nabrak Disitu ada pendekar pembalap gitu Emang ada-ada aja Emang internet berbagai macam ya Kayak gitulah ya Jadi gue disclaimer disini Gue gak ngelawak juga Karena padet banget konteksnya disini ya Oke, jadi disini Ya, jadi disini Kita bener-bener gak bisa ngancurin mobil Trevor Karena juga nih Kita coba slow motion Kita coba teliti dulu mobil Trevor Kalau lu liat disini Klik kanan Disini half-nya aja seribu Invincible-nya gak bisa diubah Gue pencet enter Disini gak bisa di non-aktifin Invincible-nya Yang ada Paling visible-nya baru bisa Oke Kayak gitu doang Paling kita gak bisa ngapa-ngapain lagi Selain kita ikutin si Trevor ini Oke, kita berarti akan coba Ikutin Gitu, gue akan skip videonya Sampai mendekati pabrik-pabrik Yang si Michael itu akan muncul Nelfon Franklin Ini kan seperti biasa ya Tadi kan lu udah pada liat kan ya Kita akan skip videonya Kawan-kawan Oke, gue udah Ketempat yang tadi Di saat mobilnya Franklin hancur ya Ini logika aja Ini mobil Trevor ini kan Tipenya kan Truck gitu kan ya Sedangkan Franklin ini udah jelas-jelas Handlingnya pasti lebih Terbaik gitu Lebih baik Tapi Trevor ini sama-sama Sama sekali gak ngepot Itulah kehebatan dari script Ini gue harus pake Keahliannya loh Tuh, gue udah lebih ngebut ya Oke nih Belok sini pun Gile bener-bener Ini script apa Nah ini nih Si Michael nelfon nih Oops Oke Kita lewat sini Oke Nanti si Michael Akan datang nih Kita ditelepon sama Michael Aduh Mobilnya Franklin Mau hancur lagi Kita repair aja pak Oke pak Oke sip Oke Michael nelfon Oke Kok tiba-tiba Ke hang up Oke Nah sip Yuk kita akan selamatkan si Trevor Kalau kita gak nembak Trevor Itu nanti Michael sendiri Yang akan menembak Trevor mbak Berarti kita yang nembak Michael Berarti kita Itu harus Melarang Michael untuk menembak Trevor Kita harus Harus apa namanya ya Membangkitkan kembali Trevor Ini kan Trevor sekarat disini Karena tabrakan sama Michael kan Kita harus membangkitkan kembali Kesehatannya si Trevor Nah disini nanti kasihan banget ini Si Trevor akan terbakar Karena terkena gasolin Terkena bensin disini Nah ini Franklin nih datang nih ya Pura-pura Panik gitu loh Kakinya patah itu Oke ya Kita akan Langsung eksperimen kan ya Oke disini Akan gue slow motion langsung Kenapa gue harus slow motion disini Supaya Nanti Michael gak main Nembak-nembak sendiri Oke Ini Michael Berarti gak bisa dipindah sama sekali Michael disini Orang Tapi bener-bener Bukan menjadi objek Susah lah Dibilang ini udah bagian script nih Kayak begini Gak bisa berarti ya Franklin doang yang bisa dipindah Oke Kita disini pun bisa Oke Disini Michael Eh disini Trevor pun Gak bisa dipindah juga Akhirnya Inilah menyebabkan kita Gak bisa mengembalikan Kesehatannya si Trevor Gak bisa diubah-ubah Mobilnya doang Yang bisa dipindah Coba deh Tongnya gak bisa dipindah ya Tong ini Karena kan ini Skrip Ini semua skrip Mulai dari Minyak disini skrip Ini bisa dipindah-pindah Ininya doang Gak bisa dipindah nih Sayang sekali Tandu loh Ini doang Gak bisa Gak ada yang bisa dipindah Mobilnya Ini doang Paling gue coba deh Mobilnya si Michael Gue taruh sini Oke dah Paling begini doang Gak bisa dia papain lagi Mbak Gue copy deh Si Trevornya Gak bisa Berarti kita mau gak mau ya Harus ngebunoi si Trevor gitu Oke Anggaplah begini Anggaplah disini kan Gue ada fitur Revival gun Yang dimana Gue itu bisa menembak Orang matoy Menjadi hidup lagi Anggaplah seperti itu Gue akan coba Untuk menembak Si Trevor ini Nah ini kan gue Gak bisa ganti senjata Cuma bisa pake pistol doang kan Mbak Nah makanya disini gue pengen ganti Ke stun gun Karena stun gun itu Dapat membangkitkan kembali Orang yang sakit Atau orang yang matoy Istilah kata begitu Kita akan coba ya Kita ganti weapon Ke pistol Kita ganti Ke stun gun Oke Kita ganti kesini ya Nah Kita ganti kesini nih Ini stun gun nih Kita coba ya Oke waktunya gue balikin awal Tuh Tetep gak bisa Udah bagian dari skip Mau kita tembak Pake RPG Pake AP Tetep Trevor bakal terbakar Seperti ini bro Oke sekarang gue akan selamatin dia Coba Bisa gak dimindahin Oke 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 Bisa bisa bro Oke kasian banget Trevor tuh Oke kita Kita ini nih ya Kita bangkitin lagi ya Invincible ya Kita bangkitin Oke Itu Trevor Itu Trevor Trevor hidup Kalau lu nanya bang Mayotnya Trevor mana bang Nah ini dia nih Kalau lu nanya mayotnya Trevor Gimana Lu nanya gimana cara selamatin Intinya kayak gini nih Ini kita gak bisa Nyalamatin disini Tapi gue punya Cara lagi Untuk nyelamatin dia Lagi bro Ini kan dia hidup Bisa hidup lagi dong Tuh sayang banget Coba kita pindah Arwah kita kesini Kita gak bisa Mindahin arwah Franken Ke Trevor Karena yang ada Nanti gagal Karena kita Bilangnya Trevor die Intinya kayak gitu lah Skripnya Oke Kita lanjut Ke metode gue Selanjutnya aja bro ya Ini udah kelar Buat kalian yang nanya Mayotnya Trevor dimana Ada disini nih Tuh Mayotnya tuh disini ya Jadi mayotnya tetep keliatan Disini kita bisa copy Sebanyak-banyaknya Kayak gitu ya Tapi emang gak bisa dihidupin Gue pake Franklin pun Gak bisa disini Gak bisa gue otak-atik juga disini Tuh Oke Kita akan lanjut ke metode gue Ini metode gue masih punya Dua metode Oke Kita nanti metode pertama Nanti kita akan coba ya Eh Ada tiga berarti Ini metode kedua Kita akan coba Oke udah Kita akan skip videonya Kita pergi ke metode yang kedua Oke Ini yang saya maksud Abang-abang sekalian ya Abang-abang ya Ini adalah metode kedua Untuk cara menyelamatkan Si Trevor Oke Metode pertama Kita gagal Untuk menyelamatkan Trevor Karena ujung-ujungnya Karena ujung-ujungnya itu semua Dihalangi oleh script Kayak gitu ya bang ya Nah disini Di menu ini ada fitur Dimana kita itu bisa Pindah-pindah arwah Ke setiap makhluk hidup Mau itu binatang Ataupun manusia Ataupun alien Terserah jidat kita Oke Nah jadi di menu ini Kita Jika memakai Combat pistol Ntar gue ganti dulu Ke combat pistol Ini gue harus jelasin dulu Supaya kita mendapatkan Cakra wala dan wawasan ya Teman-teman Nah anggaplah disini gue memakai Combat pistol disini Saat gue klik Ke setiap makhluk hidup Itu otomatis Arwahnya Franklin Akan berpindah Ke orang tersebut Oke Anggaplah gue klik disini Gue akan berpindah Ke orang tersebut Tapi gue gak lakukan itu Karena takut kelamaan videonya ya Nanti akan gue terapkan Ke si Trevor Jadi Gue itu Ingin memindahkan Jiwanya Franklin itu Arwahnya Franklin itu Saat pengejaran Si Trevor tersebut Saat kita Si Franklin itu Mengejar si Trevor tersebut Gimana bang Gue langsung teleport ke sini Kita mulai cutscene nya Oke Ini Trevor kan datang disini ya Nah Trevor datang disini Kita tuh gak bisa ngapa-ngapain Karena itu udah bagiannya di cutscene Oke Trevor datang Boom Oke Nah ini kan Franklin nya ya Kita mau ngapa-ngapa yang Trevor Gak bisa disini tuh Kita mau otak-atik ini gak bisa Kita pindahin mobil doang Paling bisa nih ya Tuh ini tuh gak bisa begini kan Nah makanya saat Pengejaran si Trevor itu Kita Langsung slow motion Ah sayang sekali Kameranya rusak Gue harus restart Ulang lagi Restart Daya Restart Game nya dadah goodbye Intinya lu tau maksud gue Kita akan bertemu Sampai di bagian ini Nah oke Disini gue akan langsung slow motion Nah gue kan Dalam pengejaran si Trevor nih ya Gue ganti Ke combat pistol dulu Abis itu gue Pergi ke Bagian sini dah ya Kita pergi ke bagian sini Oke gue taruh Franklin disini Kita Arahin tembakan kesini Nah gue otomatis Pindah ke Trevor Gue coba keluar disini Biar ketemu sama si Franklin Trevor bisa keluar mobil Ternyata bang kenapa lu Slow motion bang Disini bang Kita akan melihat dulu nih Hujud si Franklin disini Sebentar Karena takutnya Franklin itu Ilang Karena bagian dari script lagi Gue juga gak tau Intinya sekarang arwahnya Franklin Itu ada di si Trevor Kayak gitu bang Oke Mereka slow motion gue cepetin dikit lah Oke Nah sip Nah sip Franklin yang ketabrak Oke Oke nah itu Franklin tuh ya Men come on Lah udah Nah inilah caranya Untuk menyelamatkan si Trevor Di misi ini Tapi pake Bantuan Menyo Nah lu liat kan Nah anehnya Oh mobil merahnya Ilang Mobil merahnya tetep Jalan udah kayak Setan Ntar gue kasih tau ya Nih 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 Udah jalan entah kemana Jalan sendiri mobilnya Ngikutin scriptnya Franklinnya mana lagi Ilang kan Franklinnya Nah ini yang gue maksud Karena Franklin itu bagian dari script Oke Kita akan coba lagi Dan lagi di metode kedua ini Karena belum hatam nih Di metode kedua ini Tri kedua ini Sampai bertemu lagi Di percobaan selanjutnya lagi Nah sip Kita akan coba lagi Sekarang Mantap Nah sekarang disini gue akan langsung Memindahkan Ininya ke si Trevor Tapi sebelum itu Timenya kita kurangin dulu Slow motionin dulu Asik Sip Si Franklin keluar Buruan deh lu keluar bro Asik Abis itu kita slow motion Abis itu kita langsung pergi Kedeket si Trevor Disini Kedeket si Trevor Disinilah ya Biar aman Posisinya Senjata mana senjata Aduh dia pake Segala macem Diving dulu Nah udah kan Divingnya Sekarang ente Harus pake senjata bro Disini bro Udah keluar senjatanya bro Asik Tembak 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 bro Oke sekarang kita pindah ke Trevor ya Nih Ini yang gue maksud nih bro 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 sekalian Ini disini gue gak bisa ngapa-ngapain Tuh Gue cuma bisa nembak doang disini Tuh gue cuma bisa nembak doang Tuh Trevor gak bisa jalan tuh Iya kan Gue gak bisa ngerem mobilnya Kecuali gue keluar disini Dan mobilnya Itu akan jalan sendiri Kawan-kawan Nih kawan-kawan Bro Mobilnya jalan sendiri udah kayak mobil hantu Tuh Jalan sendiri mobil gue giniin pun gak bisa Tuh tetep jalan ke sono Tuh Jalan sendiri dia Itu apa namanya mobilnya Itu adalah dikendalikan sama script Oke balik lagi Sekarang kita akan nyusul si Franklin disini Feeling gue masih Franklin Ilang disini Feeling gue loh ya Ilang tuh Udah gak ada lagi si Franklin Oke Anggeplah begini Ini Franklin tadi aturus disini kan Anggeplah kita ikutin lah ya Sampai sana Anggeplah kita ikutin lagi sampai sana Sampai di telpon si Michael Kita coba ya Kita tungguin aja lah Nah ini mobilnya keliatan tuh Mobilnya tuh ya Nih kita anggap lah ikutin aja lah mobilnya ya Nih Nggak ada yang kita lagi nyampe nih Tenang aja bro Mobilnya ngebut kok bro Semakin kita deketin di mobil Itu semakin ngebut ya scriptnya Oke nih Anggeplah ini gue suka Trevor nih ya Ya kita ikutin ya mobilnya Ikutin mobilnya Ikutin ya mobilnya Ini kan mobilnya sendiri nih Ini kan mobilnya sendiri nih Coba gue pengen coba Pengen Pengen tembak tuh mobil Apa jangannya nih dalam mobilnya ada arwah Karena kan balik lagi Gue pengen Pindahin arwah kesini Nah gak ada jawabannya Tuh gak ada Tuh mobilnya gue tebakin gak ada Apa jangan-jangan gue salah pistol Si PA Salah pistol Combat pistol PA Oke kita tebakin mobilnya ya Tuh Enggak Nah tuh Mobilnya tetep jalan ya Mobilnya tetep jalan ya Oke berarti benar Mobil itu gak ada arwahnya Gak ada makhluk hidup disana Tapi mobil tersebut itu Emang berjalan sesuai script aja pokoknya ya Kita ikutin aja dah Kita pake mobilin aja dah Hah Pake mobil aja di tadi Nah tuh gue ditelepon sama Michael tuh Lah lucu banget Lah Kenapa suaranya si Franklin Ya itu lagi balik lagi Itu karena script Emang gak bisa dipaksakan lagi Ini gue walaupun udah pake si Trevor Tapi malah nelpon si Michael Suaranya suara Franklin Gue ngejar diri gue sendiri Istilah kata ngejar si Trevor sendiri nih Nah tuh Kita liat ya Tuh di dalam ada si Trevor Tuh bang Tuh Ya kan Trevor kan Tuh yang gue maksud Padahal Trevor udah sama kita gitu loh Jiwanya pindah nih Kita liat lagi nanti ya Kita nonton dulu cutscene nya Ada-ada bedanya gak Padahal Trevor tadi kan udah gue pindahin gitu Gue sendiri gue Trevor Ini metode kedua by the way ya Metode kedua ada beberapa cabang percobaan Nah cabang percobaan pertama Kita coba keluar dari mobil Menemuin Franklin Tidak terjadi apa-apa Yang dimana yang terjadi Justru malah Franklin kayak Ya udah Kayak biasa aja masih Trevor Ngomong sendiri kayak begitu bro Nah sekarang wujudnya berubah Jadi Franklin Padahal tadi kita pake Trevor Nah sekarang kita coba lagi Metode mengikuti Mobil hantu yang sudah Terskrip ini Jadinya seperti ini Ilang wujudnya Kenapa ilang? Karena memang arwahnya Franklin Sudah masuk Ke Tubuhnya Trevor Paham gak mbak Maksudnya Memang ribet banget Persisteman disini ya Karena itu yang kita lakukan Sekarang ini Kalau lu liat sekarang ini Anggeplah gua sekarang ubah ke first person ya bro ya Nah gua ubah ke first person Tuh Ini gua di first person by the way Ini kita menjadi Trevor sekarang Walaupun sebenernya arwahnya itu arwah Franklin Makanya disini Wujud Franklin tuh gak ada Seharusnya Franklin ada disini Anggeplah disini Gua pengen coba ubah Senjata lah ya Gua pengen ubah senjata pake apaan Gak bisa ini bro Tuh gua gak bisa pake apa-apa ini Rip pokoknya mah Coba ya kita coba slow motion lagi Gua pengen coba Apakah kalau arwah Franklin Sudah masuk ke tubuh Trevor itu Tubuh Trevor bisa diapa-apain Jawabannya adalah Tetep gak bisa nih heal Tuh Arwahnya doang disini Tuh sayang banget Anggeplah kita coba Lindungin Trevor disini Biar gak ditembak sama Michael Karena bentar lagi Michael akan coba Nembak Trevor nih Tuh Nah inilah hebatnya Kalau si Michael ini kan Ini bagian dari script ya Gak bisa dipindahin Kalau kita coba Obrak-abrik pake barang gini Dia gak bakal ilang Karena kalau dia itu Sebagai makhluk hidup Sebagai objek Kalau kita lewatin barang Kayak gini Itu ilang Pokoknya lu yang sering Nonton investigasi gue Eksperimen dari channel ini Pasti lu tau lah Paham apa maksud gue Sistematika dari game ini Bang Kayak gitu ya Ini gua coba Lindungin si Trevor nih bang Pake box kali ya Nah tuh Gua coba lindungin Trevor Pake apa lagi nih Pake tong ya Tuh Di sisi-sisi sini ya Biar si Trevor gak ditembak Sama Michael Tuh ya Karena kita gak bisa Ngelakuin apapun lagi Oke Nah udah terlindung ya mbak ya Berarti ya Oke sip Kita balikin lagi Waktunya seperti normal Sip Kita balikin Coba kita Rasanya Kalau ditembak Gimana ya Kita disini Michael kan disana ya Nah tuh Oke Michael yang akhir eksekusi Tuh Nembus tetap Karena script Coba misinya gagal gak Karena disini otomatis Kita kan Di Diketuk palu Diputuskan Sebagai orang matoy Kayak gitu kan Kita berada di jasad Yang sudah matoy Seharusnya gagal gak misinya Feeling gue Seharusnya gagal Karena kita sebagai orang Yang matoy Kita coba cek Nah sekarang disini Michael Nah bener feeling gue Sesuai apa yang gue maksud Seru seru Iya kan Inilah yang dinamakan eksperimen Nah berarti apa Metode kedua Kayak begini Gak bisa bro Tuh Kita mulai jadi Trevor Kita sekarang pindah ke Trevor Tuh Trevor membunuhi Trevor Macam apa Kayak begini kan Gue screenshot eh Kayak begini kan Bagus gini Buat thumbnail Kayak begini kan ya Oke Gue sekarang slow motion lagi Ini cabang dari Metode yang kedua nih bro Mohon maaf Kalau banyak sekali Banyak sekali eksperimen Yang kita lakukan Karena itulah gunanya bro Akhirnya kita sekarang Ganti Weaponnya Yang ini bro Supaya kita pindah Jiwanya Kita pindah ke Combat Pistol ya Weaponnya ya Kita pindah ke Combat Pistol Oke Oke Abis itu kita coba tembak Ini kan gue combat pistol Berarti apa maksudnya Arwahnya Si Franklin sekarang ini Akan berpindah lagi ke Trevor Tuh Gak jelas Gak jelas Gak jelas Ini kenapa kita pindah ke sini lagi sekarang Kenapa ini Loh malah dia Nembak Gue gak jelas Padahal gue nembak tadi Gue pindahin jiwa Gue Ini ya Kita lihat ya Tuh Trevor ketakutan Padahal dirinya sendiri Tuh pindah lagi sekarang Oke Kayak gitu ya Berarti kita berhasil Membunuhi Trevor pada saat itu Jadi mau pakai senjata apapun Tetap gak bisa Mau pakai RPG Seperti yang gue bilang tadi Tetap gak bisa Anehnya Tapi kita tembak combat pistol Malah si Michael Yang nembak Padahal kita gak lama Gak ngelur waktu Semoga paham Ngomongan gue Kita skip aja ya Nah disini kan kredit nih Oke sekarang Gue akan Kasih tau lu Metode ketiga Gimana caranya Bener-bener Nyelamatin Trevor Disini Bagaimana caranya Kalau kalian itu Salah pilih Decision Salah pilih Apa option Anggaplah disini Kalian tuh bocil Kalian salah pilih option Kalian ingin Menyelamatkan mereka berdua Kalian malah pilih Untuk membunuhi Trevor Nah inilah Solusinya Satu-satunya Yang bener-bener Bisa merubah Apa namanya Sistem dari game ini Kayak gitu Gimana caranya bang Nih gue Gimana sih cara Ngeskip ini Gak bisa diskip apa ini Masa gue harus nungguin Bener-bener Nah ini gue Kita skip aja Ke cara ketiga ya Kita disini Kreditnya gue skip aja ya bro Biar gak kelamaan Intinya disini adalah Cara paling ampuh Jika kalian Ingin menyelamatkan Trevor Jika kalian itu Berubah pikiran Pake menu ini Caranya begini ya Ini gue skip videonya Oke Gue sudah skip videonya lagi Nah sekarang ini adalah Review dari Ceritanya ya Review dari Kegilaan kita Apa namanya Kejiwaan kita Saat memainkan GTA Nah ini kayak gini nih Ada Ada ininya lah Ada rekapnya lah Kepribadian kita tuh Kayak gimana Nah ini pasiennya Namanya Shanit Oke kita Select aja ya Kita select-select Kok gak bisa Diselect Oke sip Treat woman tuh Lu baca tuh Treat woman respectfully Tandanya menghargai wanita Di game ini Selama gue mainin game ini Oke sekarang Trevor sudah almarhum Anggeplah gini nih Nah ini nih Si Michael Biasa nih Traumatik dia Abis ngebunoi Temennya apa Sahabat sejatinya sendiri Kayak gitu ya Nah disini Kalau lu liat Di kanan bawah Ada Franklin Michael Dan karakter GTA O5 online saya Yang bisa dipilih Tapi sayangnya Trevor Sudah tidak akan Bisa dipilih lagi Karena Trevor Sudah almarhum Anggeplah disini Kita semua itu Bocil yang salah pilih Yang dimana kita nih Ata ingin menyelamatkan Trevor dan Michael Malah pilih yang Trevor ini Tenang lah Metode ketiga ini Adalah solusi yang Paling ampuh Dimana caranya Menyelamatkan si Trevor Kembali Membangkitkan Trevor Kembali Nah disini kan kita Gak bisa lagi Menanggap si Trevor Sedih kan pasti Kita sebagai player Anggeplah disini Aduh kalau gue mainin Dari ulang lagi Game nya Gue inget Pasti gue dimarahin Nama emak Main GTA 5 Mulu main game Mulu kan Belum dimarahin emak Belum lagi Abisin listrik Gue capek Dari ulang lagi Nah inilah solusinya Solusinya adalah Kita memakai menu Disini kita Spawn aja Si Trevor disini Nanti kita Akan bisa Mengembalikan lagi Si Trevor itu Kayak gitulah Pokoknya nih Lu liat ya Kita pilih si Trevor disini Kita spawn lagi Trevor disini Boom Oke Kita spawn Trevor disini Nah lu liat kan disini Sayangnya Kalau kita spawn Trevor disini Kalau kita itu Anggeplah Trevor itu Masih hidup Kita spawn Trevor disini Pasti disini Trevor Ngajak Michael Untuk Ngebir Untuk pergi ke bar Untuk seneng-seneng Pasti ngajak hangout Begitupun juga Michael Pasti ngajak hangout Si Trevor Tapi sayangnya disini Mereka diem-dieman Gini Karena kenapa Karena disini Trevor ini Tidak ada arwahnya Kayak begitu Boro Arwahnya kosong Kayak begitu bro Anggeplah disini kita tembak Tuh gak bisa Arwahnya tuh bener-bener Arwah Komputer gitu NPC Anggeplah disini Berarti kita pindahin Arwahnya ke si Trevor ini Kita udah pindah ya Si Trevor ya Tuh Tuh ya gue udah pindah ke Trevor ya Tuh ya Gue udah bisa ya Nih Lo liat nih Tuh Sekarang Optionnya Kebuka bro Lo liat di kanan bawah Yang tadinya option Untuk milih ke Trevor Itu udah gak bakal bisa lagi Sekarang malah bisa kan Gue pergi ke Trevor Eh gue pergi ke Michael Michaelnya duplikat lagi Karena Michael Harus Membuat ulang Jiwa arwahnya Gitu isinya scriptnya rusak Lagi by the way Disini by the way ya Disini gue sama aja Ngerusak script disini by the way ya Nah kita keluar pager disini Kita temuin si Trevor lagi Duh jalannya lama banget nih Mana Trevor Nah ini dia nih Ngajak hangout Tuh Gak ngajak hangout Yang dimana disini Lu baca tuh Lu baca subtitlenya Dari tadi dah Dari tadi pas awal Justru malah Trevor disini Marah sama Michael Dibilang dasar lu Pengkhianat lu Nih lu kalo mau baca Lu misalnya tadi gak kebaca Kita pergi ke brief Ke brief Sini ke dialog You are snake Townley You know Blah 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 Mereka malah berantem lagi Kayak awal kenal lagi Yang gue udah pernah bahas videonya Bagaimana apa yang terjadi Jika kita menemukan Michael Saat awal game Sebelum mereka memutuskan untuk bertemu Istilah kata begitu Nah gue dapet duit tuh 3 miliar 3 M apa 3 berapa Tadi gue gak sempet baca Dari Merampok emas Nah disini mereka musuhan Tapi Tuh Tapi ke unlock lagi Oh enggak Udah gak ke unlock sayangnya Berarti sistemnya tetep rusak Tuh gak bisa unlock lagi mbak Satu-satunya cara Tetap harus pake begini Nah pake cara begini Tapi kita bisa mengunlock si Trevor disini Kayak gitu doang Nah anggaplah kita bertemu Franklin pun Pasti akan sama seperti Michael Coba bang ketemu sama Franklin bang Oke anggaplah kita ketemu Franklin Coba ya Nah disini rumah Franklin ya Boom Oke semoga disini ada Franklin seharusnya Ada gak nih Franklin Kita coba masuk ya Nih apa yang terjadi reaksinya Jika ketemu si Franklin Ternyata solusi gue udah gak bisa lagi bro Disini bro Kalau gak salah jaman dulu masih bisa Cuma gak tau kenapa disini gak bisa Apa jangan-jangan ada metode gue yang salah Tapi yang pasti disini Sementara kita bisa ya Pindah ke si Trevor Franklin dan Michael Kayak gitu-gitu ya Anggaplah disini kita pergi ke Franklin sekarang Pasti Franklin ada di rumah nih Nah Pasti disini si Franklin Kita langsung temuin sama Trevor disini Oke Oke Ini sementara solusinya kayak gini doang Paling bro Gimana caranya nama si Trevor tuh Udah gak bisa lagi Kalau kita pindah karakter lagi Sahanya kayak gitu Apa metode gue yang salah Gue lupa Tapi sama Kok metode-nya begini Oke kita temuin Trevor disini ya Tuh Oh gitu doang mereka bertemu Tapi si Trevor hidup lagi Nah Anggaplah kita telepon si Trevor disini Gak bisa lah Trevor ada pada depan disini Oke lah ini kayak gitu ya Ntar kalau kita pakai Franklin Ntar lama-lama kita ditelepon sama si Jimmy Anaknya si Michael Kayak gitu Tentang kematian si Trevor Kayak begitu-gitu Nah gue pindahin lagi ke Trevor Kayak gini-gini Tapi gue bisa lagi pindah kayak begini gitu ya Itu triknya doang sementara ini Kalau kalian salah pilih doang Option-nya Oke mungkin semisinya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa lagi subscribe Goodbye Dadah Shit dia jatuh Sub indo by broth3rmax